Memiliki keturunan yang solih dan solihah, tentu menjadi keinginan setiap orang tua. Tak hanya mendidiknya dengan sepenuh hati saja, ternyata ada doa yang bisa dipanjatkan orang tua, agar sang buah hati selalu diliputi keberuntungan. Salah satu caranya adalah, dengan membacakan surat Al-Fatihah. Surat ini termasuk dalam surat yang bisa menjadi rukiah dan doa terbaik. Al-Fatihah menjadi doa yang dapat dikirimkan kepada anak agar mereka selalu mendapat hidayah dari Allah SWT. Adapun keutamaan mengirim Al-Fatihah kepada anak adalah, agar mereka menjadi anak solih-solihah, berbakti kepada orang tua, diberi ilmu, kebaikan, kesehatan, keberkahan, keselamatan, kesuksesan, dan keberuntungan dunia akhirat. Berikut ini adalah, cara kirim Al-Fatihah untuk anak laki-laki dan perempuan, setelah salat fardu. Khusus kepada semua ruh dan jasadnya anak-anakku, untuk mereka, Al-Fatihah. Itulah cara mengirim Al-Fatihah kepada anak laki-laki dan perempuan sekaligus, agar mereka menjadi anak solih-solihah, berbakti kepada orang tua, diberi ilmu manfaat, kebaikan, kesehatan, keberkahan, keselamatan, kesuksesan, dan keberuntungan dunia akhirat. Terima kasih. Terima kasih.